Intro Dikisahkan ada seorang lelaki berangkat ke Medan Perang untuk berjihad visabirillah. Hadisnya sahih. Ketika sudah di peperangan di Medan maksudnya dia bergabung ke situ. Temannya tiba-tiba tahu kisahnya datang kepada Nabi diadukan. Ya Rasulullah, si fulan berangkat ke Medan Perang ibunya menangis. Rupanya ibunya belum meridah dia berangkat. Ada yang belum tuntas. Apa yang terjadi? Jihan visabirillah ke Medan Perang itu tinggi nilainya surga. Kalau benar niatnya lurus. Tapi ternyata ditarik oleh Nabi dipanggil. Eh fulan ada kisah begini benar? Benar ya Rasulullah, kamu ini kata Nabi pulang ke rumah. Bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Anda bayangkan. Selevel jihan visabirillah itu dikelahkan. Dikalahkan oleh jihad untuk berbakti kepada seorang ibu. Kenapa? Dijawab oleh sahabat yang termasuk paling jenius diantara sahabat-sahabat yang masih muda. Yaitu Ali bin Abi Talib karamahullahu wajah. Ali bin Abi Talib menafsirkan kalimat Nabi ketika memuji seorang ibu dengan tiga kalimat. Datang seorang sahabat-sahabat dari Nabi s.a.w. Datang seorang sahabat dari Nabi s.a.w. berkata, Ya Rasulullah kepada siapa kalau saya mesti berbuat baik? Dia berkata, Siapa lagi? Sampai tiga kali. Tumman siapa lagi? Tumma abak. Kempat, bapakmu. Disebutkan berapa di situ? Ibu? Tiga kali. Bapak? Sekali. Berapa bu? Ibu berapa kali? Tiga kali. Bapak berapa? Sekali. Nah, cuma bagaimana memahami hadis ini? Jangan salah paham. Tidak bisa dengan terjemah saja langsung disimpulkan. Seorang anak di sekolah madrasah belajar hadis ini. Pulang ke rumah bapaknya tahu. Ditanya. Apa yang kamu pelajari? Hadis berbuat baik pak. Sebutkan hadisnya. Kala ummu. Ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian bapakmu. Ibu berapa kali disebutkan? Tiga kali pak. Bapak berapa? Sekali. Berarti ibu harus berapa? Tiga. Bapak berapa? Satu. Ibumu berapa? Kasih tahu ibu di dapur. Angkatlah anak itu ke dapur. Dengan misi menyampaikan ibu mesti tiga, ayah satu. Begitu ibu sedang dilihat, dia sedang mengiris wortel. Ya kan? Lapa yang terjadi? Nanti kita lanjutkan kisahnya. Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Talib cara memahaminya karena ibu pernah berjihad untuk anak tiga kali yang tidak pernah dilahirkan, dilakukan oleh bapak. Tiga ini yang menjadikan jihad ibu istimewa. Sampai mengalahkan jihad anak yang baru sekali ke medan perang. Jadi bayangkan jihadnya tiga kali. Apa saja itu? Fi dhulumat intadas. Tiga-tiganya gelap. Sulit. Satu saat mengandung. Kedua melahirkan. Ketiga menyusui. Berikan asli. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki, semuanya perempuan. Jadi satu mengandung. Gak ada laki-laki bisa mengandung. Makanya kalau udah laki-laki, laki-laki aja. Gak usah maksa gitu. Yang hidupnya jadi aneh-aneh. Laki-laki jadi perempuan. Perempuan jadi laki-laki. Terus dua-duanya berhubungan lagi. Ribet amat gitu. Mau lu suka saya, lu cinta kamu gitu. Terserah lah pokoknya. Tapi kalau laki-laki, laki-laki. Perempuan ya perempuan. Terus kita doakan. Kita doakan jadi baik-baik. Gak usah dicelah. Doakan yang baik-baik. Sampaikan. Kemudian yang kedua. Melahirkan. Melahirkan. Yang ketiga. Menyusui, memberikan asli. Karena tiga ini istimewa, maka ibu berjihad. Makanya ibu kalau ada tiga ini dilalui, itu jihad tinggi ibu. Kalau wafat syahid. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal syahid. Syahid. Kalau mengandungnya diniatkan karena Allah. Makanya kalau seorang ibu mengandung karena Allah. Mohon izin saya buka. Kalau ibu mengandung karena Allah. Diniatkan ibadah maksudnya. Maka ibu akan menjaga kandungan dengan baik. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat bimbingan bagi perempuan yang tengah mengandung. Ada doa. Al-Quran surah ke-7 ayat 189. Ada nazar kebaikan. Al-Quran surah ke-3 ayat 35. Itu yang dilakukan hannah ketika mengandung Maryam. Cek kandungan untuk mencari makanan sehat. Ada isyaratnya di Al-Quran. Lihat pergerakan janinnya. Ini akan begini, begini, begini. Buktikan silahkan kalau ingin tahu kekuasaan Allah. Setelah itu, responnya bagaimana? Isi dengan makanan yang sehat. Sehat menurut Al-Quran. Bukan hanya sehat dari gizinya. Sehat itu halal dan ta'in. Kasih tahu suami, bisikan Pak. Aku dan bayi yang aku kandung. Insya Allah akan tahan dalam lapar. Tapi kami gak akan tahan ketika masuk ke dalam neraka. Cari yang halal ya Pak ya. Cari yang halal. Tapi susah mah, gak apa-apa Pak. Sekarang yang haram pun susah. Cari yang halal. Lebih baik kita hidup dalam keadaan yang halal. Mendapat berkah. Daripada diwafatkan ketika menyentuh yang haram. Bisikan. Kirimkan WA. Aku mencintaimu Pak. Dalam suka dan duka. Masuk WA di buka. Masya Allah. Berangkat. Senyum aja. Terus ibu dapat balasan. Masya Allah. Tumben.